Intro Seri Hukum dan HAM Kita mengangkat diskusi kita, sedikit update Tema hari ini, Korupsi dan Perlanggaran HAM Ketik 2, Kofadis Nawacita Pembicara yang sudah hadir Dari yang pertama Mas Bonar Tigor, Naipos-Pos Selamat siang Mas, terima kasih sudah hadir Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institut Saya biasa panggil Mas Coki ya Yang kedua Mas Yusuf Suroso Pendidikan senior para sindiket Terima kasih Mas Yusuf Sudah ini, nanti beliau akan bicara soal korupsi Yang ketiga Mas Agung Sulistio Direktur para sindiket Yang punya khususan kajian hukum Mas Agung, terima kasih Dan rekan-rekan media Yang sudah hadir disini, terima kasih Diskusi kita hari ini Diskusi publik terbuka Di live streaming Di para sindiket Dan nanti kita Rekam penuh dan kita upload di Kanal Youtube para sindiket Rekan-rekan Apa namanya Hari ini Yang kita angkat soal korupsi dan pelanggaran HAM Karena memang 9 Desember hari ini Adalah hari Apa namanya Hari anti korupsi Dan besok tanggal 10 Desember adalah hari Peringat hak asasi manusia Menjadi menarik karena Kami mencoba Mengangkat dua tema Besar ini Persoalan korupsi dan pelanggaran HAM Dalam satu tema diskusi kita hari ini Dan kita Coba kontraskan dengan Nawacita yang menjadi program Presiden Jokowi JK Dalam pemerintahan lima tahun ini Menjadi menarik karena memang Kalau kita baca Nawacita itu Adalah sebenarnya Kalau 9 itu dilaksanakan Negara itu seperti Paripurna Memenuhi hak asasi Warga negaranya Dalam koridor itu adalah karena Sebenarnya itu penjabaran dari Pemenuhan HAM Bagi semua warga negara Kalau kita baca Nawacita Kondisi yang ideal Tapi kita merefleksikan Sebenarnya Bagaimana Pencapaian Sebenarnya bagaimana kondisi real Pemenuhan HAM Pemenuhan hak warga negara Sebagai Sebenarnya HAM adalah bagaimana Hak asasi Hak yang pokok itu Bisa dipenuhi Karena dengan itu adalah Kemanusiaan Manusia Sebagai warga negara itu Dimuliakan disitu Pemenuhan semua hak Ekonomi, sosial, budaya, politik Sehingga memang Menjadi Pertaruhan bagaimana HAM ini dipenuhi Pada sisi lain Sebenarnya Banyak terjadi Juga pelanggaran-pelanggaran HAM Dan sebenarnya Korupsi Itu adalah juga Termasuk Kita mengkategorikan Sebenarnya Koruptor adalah Kita bisa kategorikan Pelanggaran HAM Makanya Banyak yang mengkomentari Poster yang kita bikin Hari ini Mengapa gambarnya Saibok Serem gitu Selama-selamnya Kita merepresentasikan Bagaimana dia adalah Sosok-seorang koruptor Pelanggar HAM Karena koruptor berat Dan pelanggar HAM berat Pasti dia adalah Aktor yang dekat dengan negara Atau aktor politik negara Atau aktor negara Yang dalam Realitas politiknya adalah Penelesaian persoalan hukum Tidak pernah selesai Dan Apa namanya Pelakunya Cenderung tidak tersentuh Jadi Punya karakter yang sama Ketika pelanggaran HAM berat Dan kasus korupsi besar Jadi Punya karakter yang sama Karena dia Persis menyantau Aktor politik sentral Atau aktor politik yang utama Sehingga di suci cita pada hari ini Akan dibuka Didaloreh Mas Yusuf dulu Akan bicara sebenarnya Bagaimana Korupsi Itu Kita Lihat hari ini Apa namanya Dengan Keberadaan KPK Selama Setahun ini Sebenarnya Pemerintahan Jokowi Jika Persoalan KPK Juga Kalau kita lihat Persoalan Penuntasan Kasus korupsi Itu lewat KPK Sebagai satu indikator Memang Terjadi Apa Sikap Pemerintahan Yang agak Gamang Menghadapi KPK Yang Apa namanya Katakanlah Posisioning Pemerintah hari ini Itu agak Kurang Pas Menghadapi Posisi KPK Dengan beberapa Kasus di awal Ketika Juga ada Kasus KPK Proses Kepolisian Jadi Hal lain Nanti Pak Iksu Bukan melihat Bagaimana Praset korupsi Yang juga Sudah berlangsung Selam seumur Dengan negara ini Dan bagaimana Nanti Poin kedua Sisi kedua Mas Bonartigor Akan bicara Soal Persoalan HAM Dari persoalan HAM Dalam arti Pemenuhan Humum Sampai Dari kebesar Beragama Dan juga Soal Pelanggaran HAM Lalu nanti Membicara ketiga Mas Agung Lebih akan melihat Bagaimana Sebenarnya Persoalan korupsi Dan pelanggaran HAM Itu Merupakan Persoalan Hukum Yang serius Karena Persoalan di sana Adalah bagaimana Indonesia Sebagai negara demokrasi Dan negara hukum Menerapkan Praksis Menegakkan hukum Terkait Persoalan utama tersebut Sebagai pembuka diskusi Mas Yusuf Akan Memaparkan Persoalan korupsi Hari ini Juga dikaitkan Dengan Nawas Cita Karena memang Kita ingin fokus Bagaimana Pemerintahan Jokowi Jika hari ini Menggalakkan Perang terhadap Korupsi Dan bagaimana Sebenarnya Jaminan Atau Ikhtiar pemerintah Untuk Menampilkan Pemerintahan Yang bersih Kredibel Berintegritas Lurus Itu juga bisa Diterima Dan diambini Oleh semua Warga negara Silahkan Pak Yusuf Terima kasih Mas Ari Teman-teman Sekalian Selamat siang Siang atau sore Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat sejahtera Untuk Semua Kalau tadi Kita lihat Posternya Saya ini bicara Di batasi Hanya kurusi Lihat poster tadi Memang wajah Korupter Dan para pelanggar HAM itu ya Ternyata Menyeramkan ya Kalau Anak-anak Lihat itu Pasti Takut ya Seharusnya kita Yang Sudah Menginjak Dewasa ini Tidak perlu takut Oleh wajah yang Menyeramkan itu Karena kita juga Punya cara lain Bagaimana Kita bisa Menundukkan Wajah yang Serem Serem Seperti itu Tapi faktanya Ternyata Mereka Mendominasi Loh Minggu lalu Saya pernah Diskusi kecil Dengan Pak Sarwono Kusuma Atmaja Mantan Menteri Pada era Odebaru Dia pertanyaannya Masalahnya Suka terkait Masalah korupsi Pertanyaan Pak Sarwono Sukut menggelidik Memangnya Masih ada Yang tidak Korup Nah itu Ya Saya juga Tinggal Mengiakan Aja Ternyata Pandangan Dan seorang Sarwono pun Melihat bahwa Korupsi yang Sudah demikian Menggurita di Negeri ini Ketika Pak Jokowi Bisa dianu Pak Ketika Pak Jokowi Dilantik menjadi Presiden Beberapa Bulan kemudian Lalu dia Melontarkan program Tentang Nawak Cita Dalam benak saya Mungkin juga Teman-teman saya Di Para sindikit Bisa Menyingkapi Seolah-olah Kita Bakal mendapatkan Angin segar Dalam konteks Pemberantasan korupsi Dan HAM Terutama Kalau korupsi Pada Nawak Cita Yang keempat Hari ini Sudah dua tahun Pemerintahan Pak Jokowi Ternyata Pemberantasan korupsi Belum Seperti yang Kita harapkan Demikian juga Kita melihatnya Nawak Cita itu Baru sebatas Retorik atau apa Faktanya itu Belum Dijabarkan Dalam bentuk Program aksi Yang dapat Dikapitalisir Untuk Melakukan Pemberantasan korupsi Oleh pemerintah Sedangkan KPK itu Kan Lembaga tersendiri Yang seharusnya Tidak boleh Diintervensi oleh Pemerintah Artinya ya KPK berjalan Di sebelah sana Sementara Program pemerintah Dalam konteks Mawat Cita itu Kan mestinya Harusnya Menyusun program Aksi tersendiri Di luar KPK Mungkin Bersinergi Itu akan Jauh lebih baik Tapi pada Dalam kasus-kasus Tertentu Malahan Ada Semacam Semacam Persaingan Begitu ya Antara Penegak hukum Di luar KPK Dengan KPK Kemarin Pada tanggal 1 Desember Presiden Ketika Membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Menegaskan Kembali Komitmennya Juga Dalam konteks Mawat Cita Sambutan Cukup Positif Saya juga Menyambut baik Tapi Saya tetap Tidak bisa Kita hanya Berkomitmen Saja Tanpa Ada Rencana Kerja Yang jelas Dan tegas Mau diapakan Dan seperti Apa Pemberantasan Korupsi Yang dilakukan Oleh pemerintah Itu Kemudian Ada yang Menyanggah Misalnya Loh Beberapa Bulan Alah 20 Oktober Lalu Pak Jokowi Juga Melaunching Tentang Apa Tim Pemberantasan Bungli Tim Pemberantasan Bungli Ya Sambutan Positif Bagi kami Kami Yang di Luar Bagi kami Kami Yang di Luar Pemerintahan Tapi Itu Juga Akan Membuat Gerah Para Pelaku Bungli Bungli Di Lapangan Kemudian Pak Jokowi Juga Presiden Menunjuk Menko Polhukam Untuk Menjadi Ketua Tim Tapi hari Ini Setelah Tim ini Dibentuk Sebelum Tim dibentuk Malah Sudah Ada Aksi OTT Operasi Tangkap Tangan Tapi setelah Tim ini Terbentuk Apa Yang terjadi Tidak ada Berita Lain Kecuali Diam Saya Tidak Paham Dengan Kinerja Kementerian Atau Badan-badan Yang Sebenarnya Sudah Diperintahkan Oleh Presiden Tapi Ternyata Kinerjanya Juga Tidak Seperti Yang Kita Harapkan Pada Kesempatan 1 Desember Itu Presiden Juga Mengeluarkan Data-data Tentang Jumlah Para Penyelenggara Negara Yang Sudah Ditahan Tapi Presiden Menyampaikan Menyampaikan Pesan Kepada Audensi Itu Yang Menyatakan Jangan Tepuk Tangan Semakin Banyak Penyelenggara Negara Yang Ditangkap Oleh Aparat Penegak Hukum Itu Membuktikan Bahwa Korusi Di Negeri Ini Makin Marah Kira-kira Begitu Jadi Presiden Justru Ketika Mendapat Aplos Dari Audensi Itu Dia Merasa Tidak Pas Karena Apa Itu Bukan Prestasi Kita Sebagai Penyelenggara Negara Kira-kira Begitu Tapi Bagi Aparat Penegak Hukum Itu Memang Soal Lain Kalau Kalau kita Mengikuti Ini Data Terakhir Itu Yang Kami Bisa Kutip Itu Baru Sampai 2015 2016 Ini Kita Belum Memperoleh Data Yang Biasanya Transferensi Internasional Itu Mengumumkan Tentang Prestasi Kinerja Pemberantasan Korupsi Di Seluruh Dunia Itu Bulan Awal Tahun Baru Nah Dari Data Yang Ada Sebenarnya Memperlihatkan Bahwa Prestasi Capaian Prestasi Indeks Prestasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Itu Ada Cenderungan Membaik Kalau 2014 Itu 34 Skornya Kemudian Menjadi 36 Sehingga Menempatkan Indonesia Menjadi Negara Posisinya Pada Angka 88 Dari 168 Yang Disurvey Jadi Indonesia Sampai Hari Ini Sebetulnya Posisinya Masih Tergolong Negara Terkorup Di dunia Bahkan Di ASEAN Kita Jauh Dari Malaysia Apalagi Singapura Dan Thailand Tapi Tahun 2016 Ini Karena Sudah Ada Program Program Yang Mungkin Meskipun Belum 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 Dilaksanakan Dengan Secara Maksimal Dan Presiden Sebatas Komitmen Komitmen Dan Meminta Menganjurkan Memerintahkan Kepada Kementerian Dan Lembaga-lembaga Penegakan Hukum Lainnya Untuk Mempercepat Pemberantasan Korupsi Tapi Indonesia Kan Sekornya Masih Tetap Di bawah Tapi Ada Harapan Positif 2016 Ini Kecenderungannya Akan Membaik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Agus Juga Harapan Tapi Indonesia Bisa Naik Kelas Ke Posisi Sekornya Itu Menjadi 50 Harapan Tetapi Harapan Itu Akan Tersapai Manakala Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ketika Perintah Presiden Harapan Presiden Sudah Dilaksanakan Oleh Para Pembantunya Tapi Faktanya Di Lapangan Belum Seperti Yang Diharapkan Itu Kemudian Sementara Tindakan Hukum Atau Hukuman Atau Sangsi-sangsi Yang diberikan Oleh Aparat Penegak Hukum Dan Pemerintah Presiden Jokowi Kepada Para Pelaku Korupsi Pak Jokowi Menyebutkan Anggota DPR Yang Sudah Dipenjara Hari ini 122 DPR Dan DPRD 122 Kemudian Menteri Ada 25 Kepala Lembaga Dan Menteri 25 Duta Besar Ada 4 Komisioner Ada 7 Dan 17 Gubernur Dan 51 Bupati Dan Wali Kota Nah Nah Ini Apa Artinya Ternyata Hukuman-hukuman Kepada Mereka Itu Belum Membuat Jerah Kepada Para Koruptor Sebagai Contohnya KPK Juga Pernah Mengumumkan Ada 361 Kepala Daerah Yang Saat Ini Itu Pada Wilayah Diduga Melakukan Tindak Bidana Korupsi Dari 361 Itu 18 Diantaranya Gubernur Nah Karuk 361 Sementara Jumlah Kepala Daerah Itu 570 Berapa Empat Lebih Dari 50% Kepala Daerah Itu Korupsi Kalau Ditarik Lagi Dari 574 Dari 50% Dari 361 Kepala Daerah Ini 351 Daerah Ini Kan Diajukan Oleh Partai Politik Atau Kader Partai Politik Dengan Begitu Sebetulnya Terang Benderang Partai Politik Itu Terlibat Tindak Bidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Kadernya Maupun Orang Orang Yang Dia Dukung Menjadi Kepala Daerah Mestinya Membacanya Kan Seperti Itu Ya Tetapi Sampai Hari Ini Kita Juga Dalam Ruang Yang Senyap Melihat Ketidak Pedulian Partai Partai Di Indonesia Berkaitan Dengan Tindak Pemberantasan Korupsi Sampai Hari Ini Boleh Kita Catat Itu Sangat Memperhatinkan Betapa Tidak Pedulinya Sebuah Partai Politik Yang Menempatkan Wakil-wakilnya Justru Mempunyai Fungsi Kontrol Untuk Mengawasi Kinerja Para penjelenggara Negara Di Tempat Lain Tapi Nyatanya Membiarkan Bahkan Terlibat Tadi Sudah Ada 122 Anggota Parlemen Yang Korup Lantas Bagaimana Terkait Dengan Seruan Maupun Ajakan Presiden Tadi Seharusnya Tidak Bisa Hanya Dengan Seruan Ajakan Atau Sebatas Komitmen Presiden Harus Mengambil Inisiatif Atau Membuat Suatu Terobosan Baru Karena Kalau Siapa Yang Sudah Dilakukan Sudah Tidak Membuat Jera Para Koruptor Seharusnya Harus Ada Terobosan Baru Ternyata Sampai Hari Ini Tidak Tau Mungkin Hari Ini Presiden Ketika Menghadiri Acara Besar Hari Pemberantasan Korupsi Mungkin Akan Mengeluarkan Sesuatu Tapi Rasa Rasanya Kok Tidak Terobosan Disini Menjadi Sangat Penting Para Yang Luar Biasa Mungkin Hari Ini Karena Besok Juga Merupakan Hari Hak Asasi Manusia Tindak Pedana Korupsi Itu Sudah Merupakan Kejahatan Kemanusiaan Karena Dampak Dampak Yang Ditimbulkannya Juga Bukan Hanya Luar Biasa Tapi Juga Sudah Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak Karena Itu Presiden Seharusnya Segera Mengambil Langkah-langkah Yang Terobosan Yang Mematikan Bagi Para Pihak Yang Masih Mencoba-coba Untuk Korupsi Misalnya Menyanangan Program Aksi Program Aksi Itu Penting Karena Akan Bisa Saat Itu Juga Langsung Bergerak Bukan Sekedar Komitmen Kemudian Memperbaiki Sistem Sistem Tata Kelola Ini Kan Usang Sebenarnya Memang Ada Titik-titik Tertentu Yang Sudah Dilakukan Seperti Government Dan Termasuk Kepala Daerah DKI Jakarta Yang Karena Jakarta Termasuk Ibu Kota Negara Termasuk Daerah Yang Paling Maju Sehingga Punya Kemampuan Untuk Mengeterapkan Itu Tetapi Belum Diikuti Oleh Daerah Daerah Lain Yang Sebetulnya Punya Kemampuan Yang Kurang Lebih Hampir Sama Meskipun Masih Belum Bisa Melampaui Jakarta Itu Itu Pun Juga Tidak Dilakukan Kemudian Memperkuat KPK Ini Sudah Mimpi Lama Berkali Kali Banyak Disampaikan Oleh Para Pihak Tetapi Kemudian Acap Gaduh Ketika Misalnya Previsi Undang KPK Ternyata Banyak Pihak Nah Lagi Lagi Ini Yang Namanya Juga Korupsi Menyalah Gunakan Niat Revisi Itu Untuk Memperkuat KPK Tapi Justru Sebaliknya Akan Memangkas Pasal-pasal Yang Justru Menjadi Andalan KPK Itu Untuk Bertindak Memperakasai Kerjasama Antar Lembaga Dan Tentunya Mesti Dengan Masyarakat Tidak Bisa Masyarakat Itu Tidak Kita Ajak Berpartisipasi Dalam konteks Pemberantasan Korusi Minimal Laporan Laporan Dari Masyarakat Itu Bisa Ditindak Lanjuti Inilah Yang Paling Sering Kalau Kita Boleh Jujur Mungkin Di KPK Atau Mungkin Di Kejaksaan Atau Mungkin Di Kantor Polisi Itu Ada Tumpuan Laporan Masyarakat Yang Tidak Pernah Ditindak Lanjuti Luar Biasa Ketidak Pedulianya Hal Hal Seperti Ini Inilah Yang Harusnya Presiden Dapat Memanggil Kepada Mereka Dan Menanyakan Atau Mungkin Dengan Sistem Yang Lain Cara Pengaduan Itu Bagaimana Supaya Publik Juga Bisa Mengontrol Kampanye Antikorupsi Tetap Diperlukan Dimana Setiap Kesempatan Seharusnya Ya Para Kepala Daerah Menteri Mengacu Kepada Keinginan Presiden Komitmen Presiden Untuk Berantas Korupsi Minimal Itu Juga Melakukan Kampanye Ajak Lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat Organisasi Organisasi Mahasiswa Jangan Mereka Hanya Bisa Diajak Untuk Demo Saja Tapi Kampanye Antikorupsi Ini Jaluh Pekerjaan Yang Lebih Mulia Dibandingkan Hanya Sekerdak Demo Memprotes Kebijakan Pemerintah Yang Mungkin Katanya Tidak Benar Atau Tidak Aspiratif Terhadap Kepentingan Rakyat Banyak Nah Ini Semua Berkaitan Dengan Usaha Untuk Mendorong Penguatan Masyarakat Menjabarkan Komitmen Rekan-rekan Menarik Bahwa Tanggal 9 Desember Hari ini Diringasi Sebagai hari Anti Korupsi Internasional Dan besok Tanggal 10 Sebagai hari HAM Tentunya Apakah Sebuah Kebetulan Tanggal 9 Dan Tanggal 10 Itu Pertanyaan Kita Yang Memancing Diskusi Dari Mas Bonar Tigor Menarik Menarik Juga Dari Pertanyaan Pak Yusuf Tadi Soal Bahwa Korupsi Itu Mari kita Lihat Bukan Hanya Extraordinary Crime Bukan Hanya Persoalan Kejahatan Luar Biasa Sehingga Harus Cara-cara Pemberantasan Dan Penegakan Hukumnya Harus Luar Biasa Tapi Harus Lebih Apa Kita Melihatnya Bahwa Korupsi Juga Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Karena Efek Akibat Tindak Korupsi Merugikan Sebenarnya Kemaslahan Rakyat Semua Jenis Asasi Warga Negara Menjadi Terancam Menjadi Tereduksi Karena Praktik Dan Pelanggaran Korupsi Dari Semua Lini Dan Ternyata Praktik Korupsi Lebih Banyak Dilakukan Pejabat Politik Pejabat Publik Kepada Politik Dari Kepala Daerah Yang Punya Latar Belakang Diusung Dari Partai Politik Atau Kader Partai Politik Sehingga Menarik Pak Yusuf Mengatakan Bahwa Korupsi Kader Partai Politik Dari Kader Kepala Daerah Atau Penjabat Politik Itu Juga Harus Dilihat Sebagai Korupsi Partai Politik Apalagi Sebenarnya Partai Politik Relatif Hanya Diam Terkait Dengan Perang Atau Gerakan Terhadap Gerakan Anti Korupsi Apa namanya Kita Lihat Saja Yang Membelak KPK Tidak Pernah Kita Lihat Partai Politik Berdiri Korupsi Korupsi Kebijakan Ini Yang Juga Persoalan Persoalan HAM Kemudian Juga Muncul Kepermukaan Tetapi Mas Bonar Apa Namanya Persoalan HAM Kita Ini Kan Sebenarnya Masih Dalam Dikotomi Antara Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Itu Yang Memang PR Besar Yang Harus Diselesaikan Sampai Hari Ini Belum Selesai Yang Kedua Sebenarnya Bagaimana Negara Yang Sebenarnya Negara Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Itu Juga Memenuhi Hak-hak Dasar Hak Pokok Warga Negaranya Hak Ekonomi Hak Kesehatan Hak Pendidikan Hak Pekerjaan Hak Hidup Layak Sebagai Manusia Sebagai Warga Negara Terpenuhi Harkat Derajatnya Kemanusiaan Yang Terpenuhi Sebenarnya Hak Negara Dan Sebenarnya Nawacita Menjadi Penting Karena Dia Meneguhkan Bagaimana Negara Hadir Pemerintah Hadir Untuk Memenuhi Hak Warga Negara Menjamin Rasa Aman Ini Yang Kita Menarik Dari Dua Sisi Ini Bagaimana Katakanlah Pol tingginya Pelanggaran Ham Berat Selalu Identik Dengan Koruptor Berat Karena Dia Secara Hukum Tidak Tersentuh Dan Penutasannya Juga Tidak Proses Hukum Tidak 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 Menggantung Jadi Menarik Persoalan Ham Dan Korupsi Tidak Tidak Dua Hal Itu Bagaimana Sebenarnya Pemerintahan Presiden Jokowi Hari Ini Punya Komplimen Terhadap Pemenuhan Ham Bukan Hanya Persoalan Kesehatan Pendidikan Tapi Bagaimana Dia Punya Komplimen Terhadap Penelesaian Ham Masa Lalu Dan Yang Paling Kita Rasakan Hari Ini Hari Hari Yang Kita Rasakan Bagaimana Rasa Aman Rasa Aman Sebagai Warna Negara Terancam Kita Yang Melakukan Ibadah Terancam Intoleransi Apa namanya Dan Ancaman Yang Paling Besar Ketika Kita Rasa Aman Itu Ketika Kita Buka Media Sosial Semua Media Sosial Sampai Ada Beberapa Teman Tidak Malas Buka Media Sial Karena Ujaran Kebencian Makian Itu Kan Secara Psiklus Mengancam Rasa Aman Kita Sebagai Warna Negara Ini Wajah Indonesia Hari Ini Yang Penuh Dengan Makian Ujatan Ini Bagian Sebenarnya HAM Itu Bisa Diaktualisasikan Dalam Kehidupan Real Keseharian Warna Negara Silahkan Mas Woner Tigger Terima Kasih Mas Hari Selamat Siang Teman Teman Wartawan Dan Selamat Siang Bapak Bapak Ibu Sekalian Ini Bukan Satu Kebetulan Saya Pikir Mengapa Tanggal 9 Kita Peringati Sebagai Hari Antikorupsi Sedunia Sementara Tanggal 10 Sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Karena Korupsi Jelas Adalah Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Bagaimanapun Korupsi Adalah Pengurangan Kapasitas Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Jadi Ketika Ada Korupsi Uang Negara Atau Korupsi Sebuah Bentuk Yang Lain Itu Sekaligus Adalah Pengurangan Kapasitas Negara Untuk Memenuhi Hak Warga Negaranya Dalam Misalnya Kelantaran Sosial Kesehatan Pendidikan Dan Sebagainya Karena Itu Memang Ini Berkaitan Erat Tidak Bisa Dilepaskan Tapi Tadi Siapa Pak Yusuf Telah Memaporkan Dengan Bagaimana Problematik Hanti Korupsi Di Indonesia Dan Menarik Sekali Paparannya Saya Tidak Akan Bicara Kesana Saya Akan Lebih Bicara Tentang Hak Asasi Manusia Terutama Sejauh Mana Kemajuan Kemajuan Yang Dicapai Oleh Pemberita Jokowi Termasuk Obstaklenya Kendalanya Tapi Baiknya Mungkin Kita Refleksi Dulu Pada 2014 Ketika Terjadi Pertarungan Seru Pemilihan Presiden 2014 Saya Pikin Salah Satu Kontributif Bagi Kemenangan Jokowi Adalah Karena Sebagian Dari Rakyat Kita Ingin Melihat Pemerintahan Yang Baru Atau Terpilih Pada Saat Itu Adalah Pemerintahan Yang Bebas Dari Pelanggaran Hak Asasi Manusia Itu Pertama Kedua Pemerintah Yang Diisi oleh Figur-figur Yang Tidak Terkait Dengan Regime Masa Lalu Atau Regime Orde Baru Karena Itu Memang Sosok Jokowi Pasal Sangat Populer Walaupun Kemudian Memang Timbul Pertanyaan Juga Karena Di Kedua Calon Pasal Itu Juga Berisikan Sejumlah Orang-orang Yang Bermasalah Juga Dengan Pelanggar Hak Masa Lalu Jadi Misalnya Kalau Kita Tahulah Kalau Prabowo Di belakang Siapa Tapi Di belakang Jokowi Ada Sejumlah Jenderal Atau Aktor Pelanggar Hamas Lalu Sebetulnya Namanya Misalnya Menko Polkab Sekarang Wiranto Bagaimanapun Juga Misalnya Dia Masih Diduga Terlibat Dalam Kekerasan Di Timur Timur Misalnya Atau Penasehat Dia Yang Salah Satu Orang Dekat Dia Misalnya Jenderal Hendropiono Dia Terlibat Misalnya Di kasus Lampung Talang Sari Misalnya Jadi Ya Memang Di dual Bakubuni Tidak bersih Tapi Sekali lagi Kan Selalu Dalam Pemilihan Pemimpin Politik Kita Selalu Dihadapkan Dua pilihan Dua pilihan Yang Buruk Tapi Kita Milih Mana Yang Terbaik Dari Dua yang Buruk Itu Jadi Ya Terpilih Jokowi Jokowi Dengan Tadi Selalu Ini Selalu Dengung-dengung Lagi Nawacita Memang Itu Sekarang Memberikan Harapan Baru Pada Kita Apalagi Kalau Kita Beningkan PC Misi Jokowi JK Dengan PC Misi Prabowo Hatta Jauh Lebih Jauh Lebih Jauh Lebih Merepresentasikan Keinginan Pembaruan Dari PC Misi Jokowi JK Dan Turunannya Lebih Cukup Detail Termasuk Juga Sosoh Hak Asasi Manusia Dimana Jokowi Mengatakan Bahwa Misalnya Dia Akan Mengembalikan Wibawa Negara Dia Tidak Akan Membiarkan Pelanggaran Hak Ham Terjadi Dia Akan Membawa Kasus-kasus Pelanggaran Ham Dan Mencari Penyelesaiannya Termasuk Juga Misalnya Dia Degas Mengatakan Bahwa Intoleransi Adalah Masalah Kita Bersama Karena Itu Poin Kesembilan Saya Masih Ingat Mengatakan Bahwa Kita Akan Memperteguh Kebinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Itu Janji-janji Cita-cita Yang Saya Pikir Waktu Itu Betul-betul Menjadi Penyemangat Bagi Orang-orang Untuk Mengapa Kemudian Membunyai Jokowi Tetapi Memang Kemudian Apa Cita-cita Atau Keinginan Jokowi Untuk Seperti Yang kita Inginkan Ternyata Meleset Meleset Yang pertama Kali Adalah Ketika Jokowi Untuk Pertama Kalinya Mengikuti Peringatan 10 Desember 2018 Peringatan Payaran Hak Asasi Manusia Di UGM Yogyakarta Waktu itu Sejumlah Aktifis Juga Diundang Hadir Termasuk Juga Korban-korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Termasuk Ibu Sumasi Dari korban Pelanggaran Trisati Semanggi Hadir disitu Dan Jokowi Sekali lagi Berretorika Menyatakan Bahwa Negara Akan Hadir Kita Akan Berperbaiki Kondisi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Blah 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 Tapi Tidak Lama Kemudian Eksekusi Mati Terhadap Sejumlah Nara 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 Pidana Dilakukan Ini Kontradiksi Pertama Padahal Pada masa Pemerintahan SBY SBY juga Buruk Soal Hak Asasi Manusia Tetapi SBY Berani Melakukan Moratorium Hukuman Mati Dan Waktu itu Sudah Tiga tahun Moratorium Itu berlaku Tentu saja Apa yang Dilakukan oleh Jokowi ini cukup Mengejutkan Bagi teman-teman Yang ingin Perjuang Hak Asasi Manusia Mengapa Jokowi Mengambil Langkah Itu Mungkin Langkah Itu populer Karena Memang Mungkin Mendapatkan Dukungan Dari Publik Sejumlah Survei Menunjukkan Bahwa Memang Publik Mendukung Tindakan Keras Terhadap Peran Terhadap Narkoba Karena Dianggap Narkoba Telah Begitu Kuat Ya Beredar Di masyarakat Dan Sebetulnya Kenapa Masyarakat Menginginkan Tindakan Terhadap Narkoba Karena Mereka Melihat Bahwa Hukum Tidak Berjalan Dengan Kuat Berdekat Hukum Dipertanyakan Karena Mereka Melihat Bahwa Hukum Masih Bisa Diperjual Belikan Dan Banyak Putusan-putusan Pengadilan Yang Yang Meragukan Apalagi Kemudian Misalnya Banyak Diketemukan Bahwa Peredaran Narkoba Itu Ternyata Berada Di LP Dan Dikendalikan Dari Orang Yang Berada Di LP Sehingga Orang Pertanyakan Ini Bagaimana Mungkin Ini Semacam Ini Bisa Terjadi Dimana Negara Melakukan Tindakan Peredaran Narkoba Tapi Kemudian Juga Kita Bisa Melihat Misalnya Pada Langkah-langkah Selanjutnya Janji-janji Presiden Jokowi Misalnya Untuk Mencoba Mencari Penyelesaian Pelanggaran Hamas Selalu Langkahnya Sangat Minimal Dan Boleh Katakan Lambat Kita Bisa Catat Sejumlah Pelanggaran Hamas Selalu Sejak Peristiwa Misalnya Peristiwa 1925 Kemudian Kasus Tanjung Priuk Lampung Sampai Dengan Yang Terakhir Timur Timur Papua Tisati Semanggi Dan Sebagainya Langkahnya Ya bisa dikatakan Berada di jalan Di tempat Meskipun Selalu mengatakan Bahwa Kita akan mencari Penyelesaian Dan kita akan Kedepankan Pendekatan Non-Judisia Tetapi Itu pun juga Hanya baru Pada tingkat Pernyataan Tingkat Stamen Menteri Politik Hukum Keamanan Membentuk tim Penyelesaian Pelanggaran Hamas Selalu Tetapi Setelah Hampir Satu tahun ini Tidak berjalan Juga Misalnya Papua Sebagai contoh Misalnya Ketika Luhut Penyelesaian Waktu itu Masih mengkopolkam Dia datang ke Papua Dia mengatakan Karena ada Tiga Kasus Yang akan Dicoba Diselesaikan Tidak Non-Judisia Karena Berkasnya Sudah memenuhi syarat Karena berdasarkan Investigasi Yang lakukan oleh Komnasah Yaitu Wasior Wamena Dan Biak Tetapi Sampai sekarang Terakhir Terakhir Saya ketemu dengan Matius Murib Dia itu adalah Bekas Representasi Komnasam Di Papua Dia mengatakan bahwa Belum ada kemajuan yang berarti Dan waktu itu Dia mengatakan bahwa Tim ini Selesai Masa kerjanya Dan dia belum tahu Apakah Akan di Perpanjang Atau tidak Nah saya juga tidak tahu Bagaimana Peristiwa-peristiwa lainnya Peristiwa 65 Misalnya Ini juga sampai sekarang Karena mengalami Pro-contra di masyarakat Dan Dan cukup kuat juga Tekanan publik Pemberita kemudian Sekarang akan Mundur Padahal kita bilang bahwa Peristiwa 65 ini Kita bukan kemudian Mempersoalkan Apa yang terjadi Karena kan Kalau kita bicara 65 Kan selalu ada Ada tiga hal Pra Kemudian eventnya itu sendiri Dan Post Events Jadi Peristiwa yang sebelum terjadi Sebelum 65 Eventnya itu Peristiwa pada tanggal 1 Oktober 1965 Dan Post Events Sesudah itu Dan yang terjadi Banyak pelanggar hak asasi Dan Kita katakan bahwa Itu Di Di Setuju oleh negara Ada post events tadi Karena banyak Orang-orang yang Sebetulnya mungkin Tidak Dia bukan orang Bukan anggota PKI Dia hanya simpatisan Atau dia apa Kemudian jadi korban Karena itu memang Apa Nah Perhatian harus dirujukan Pada post events tadi Yang 1 Oktober itu Anggaplah memang Sudah berjalan proses hukum Tapi yang ini Bagaimana Karena itu Selalu kita katakan bahwa Negara dengan besar hati Seharusnya Meminta maaf Terhadap mereka Yang menjadi korban Karena bagaimanapun Mereka adalah Warga negara Bukan kemudian negara Kemudian disalah artikan Bahwa negara Minta maaf kepada PKI Atau Atau kemudian negara Menyatakan bahwa Bahwa terjadi kudeta Bukan hal itu yang kita minta Kita adalah soal Ini soal tragedi kemanusiaan Tapi itu pun juga Masih Hal-hal lain Di luar penyelesaian pelanggan Hama selalu Juga yang jadi Proposional sekarang Adalah Tadi yang pentingkan oleh Mas Ali tadi Adalah soal Intoleransi Kami dari setara institut Misalnya Sejak 2008 Kami melakukan monitoring Di sejumlah provinsi Dan setiap tahunnya Kami melibatkan laporan Bagaimana kondisi Kebiasaan beragama di Indonesia Dan Meskipun Angka-angka pelanggaran itu Pluktuatif Tetapi Kita bisa melihat bahwa Minimal Peran negara Untuk mengatasi persoalan itu Kalau di perspektif khas-hasil manusia Kan teman-teman tahu ya Bahwa Warga negara itu Atau kita sebagai individu Adalah apa yang kita sebut Sebagai Right holder Individu yang Pemegang Hak Atau Mengklaim hak Sementara negara Adalah duty bear Jadi negara adalah Berkewajiban Untuk tiga hal To respect To protect To fulfill To menghormati Melindungi Dan memenuhi Hak Warga negara tadi Nah Sebagai duty bear Kita bisa melihat bahwa Negara Belum menjalankan fungsi itu Belum menjalankan Kewajiban itu Makanya kenapa Radikalisme Dalam tingkat tertentu Terus Menguat Bahkan Ada kecenderungan Misalnya Masyarakat Indonesia ini Semakin puritan Semakin konservatif Dan Negara Tidak mengambil Tindakan-tindakan Yang cukup Untuk mencoba Melakukan Kanter itu Dalam soal Pemberantasan terorisme Kita memberikan Respek Kepada negara Pada tingkat tertentu Dia berhasil melakukan Kanter terhadap terorisme Tapi Kanter terhadap Radikalisme Negara Bisa dikatakan Minim Upaya yang dilakukan Dengan negara Karena Setara Melakukan Sebuah Berangkat Melakukan Sebuah asumsi Berdasarkan penelitian Bahwa Ada tangga-tangga Menuju Terorisme Tangga pertama Adalah Intoleransi Kedua Adalah Konservatif Atau Strip puritanisme Ketiga Ada radikal Keempat Adalah Terorisme Atau Pilon Ekstremisme Ekstremisme Yang menggunakan Kekerasan Radikal ini Juga sebenarnya Ekstremisme Tetapi Menggunakan Kekerasan Pada tingkat Terbatas Jadi kita selalu Mengatakan bahwa Kelompok-kelompok Yang sering Mengganggu Misalnya Kemarin Yang mengganggu KKR Di Bandung Di Gedung Sabuga Itu adalah Kategorinya adalah Kelompok Ekstrem Radikal Tapi memang Dia tidak Menggunakan Kekerasan Seperti apa Yang dilakukan Oleh misalnya Kelompok-kelompok Teroris Nah Upaya negara Bukan hanya Mengkanter Kairan Ekstremisme Atau kekerasan Bersenjata tadi Tapi juga pada Tingkat-tingkat Selanjutnya Karena Kalau Poin ke-9 Nawa Cita adalah Memperteguh Kebinekaan Dan memperkuat Restorasi sosial Seharusnya negara Juga kemudian Melakukan upaya-upaya Untuk Mengkanter Dan memperkuat Keberagaman Kebinekaan Dan kebinekaan Tadi Itu yang Masih kita Masih kita Lihat Minim Poin yang lainnya Juga adalah Yang jadi Persebut Adalah Soal kebebasan Berekspresi Memang betul Kita menyadari Betul Ini media sosial Begitu Luar biasa Pengaruhnya Dan implikasinya Ya Perdebatan Begitu kencang Keras Bahkan kadang-kadang Udah saling Saling Apa Saling Menghina Begitu banyak Hujan-hujan Kebencian Ada di Budaya sosial Dan ini Memang Tidak sehat Bagi masyarakat kita Apalagi Ini kan Dalam Kita ini Budaya literasinya Belum terlalu optimal Jadi Kalau kita Lihat perkembangan Masyarakat Biasanya kan Pertama adalah Budaya lisan Budaya kelisanan Kemudian budaya literasi Dan kemudian masuk Sekarang ke budaya digital Budaya literasi kita Ini belum terlalu optimal Belum terlalu kuat Tapi kemudian kita Karena peran Menurut sosial Dan teknologi Kita Meloncat dari Budaya literasi Yang tidak terlalu kuat Meloncat langsung Ke media digital Sehingga Akibatnya Penggunaan literasi Dalam digital ini Menjadi Menjadi Setengah matang Akibatnya Yang lebih banyak Adalah Emosi Sentimen Masuk dalam soal itu Bukan kemudian Mencoba Media sosial itu Dijadikan sebagai Upaya untuk Sharing pendapat Kanter Dan kritisme Tetapi Lebih banyak adalah Untuk Memaksakan Dan Ya tadi Banyak hal-hal yang Soal-soal Keuncaraan kebencian Dan sebagainya Ini problem begitu Tapi pihak lain juga Negara ini Menggunakan Undang-Undang ITE Justru adalah Untuk Melayani Mereka Yang Punya posisi kuat Baik itu Modal Jabatan Dan sebagainya Coba lihat saja Siapa yang menjadi korban Dari Undang-Undang ITE Catatan dari Teman-teman LSM itu Sudah lebih dari Seratus Mereka yang menjadi korban Karena Undang-Undang ITE Bahkan Misalnya Yang di Makassar kemarin Misalnya Kan hanya karena Hanya menulis di Facebook Kemudian dia Karena kebetulan itu Apa Pengusahannya Juga adalah Anggota Partai politik Kemudian Mengelaporkan kepada polisi Dan polisi kemudian Menahan orang Untunglah karena Didamping oleh teman-teman Akhirnya sekarang Dia menjadi tahanan kota Tapi itu menunjukkan Bagaimana bahwa Undang-Undang ITE itu Rawan untuk Disewengkan Dan Jujur-jujur hanya Melayani mereka Yang punya kuat Yang kuat Posisi Kuat modal Kuat posisi Dan sebagainya Dan polisi Bahkan Sama sekali Misalnya Itu selalu kita bilang Sama sekali Tidak melakukan Misalnya itu Mata memproses Orang yang kemudian Melakukan ujaran Kebencian Pengidaan Terhadap misalnya Mereka yang berbeda Agama Berbeda keyakinan Misalnya Dan itu Sebetulnya kan Adalah upaya Untuk kemudian Pemerintah melakukan Sama sekali Tidak ada Misalnya Dilakukan oleh Polisi Misalnya Jadi Undang-Undang ITE Apalagi kemudian Walaupun Misalnya sekarang Memang Apa Hukumannya Sudah Diturunkan Dari Ini adalah Problem kita Jadi Saya bilang tadi Penyelesaian pelanggaran Masa lalu Soal hukuman mati Kebebasan Berekspresi Soal kebebasan Beragama Intoleransi Ini Empat Poin Yang menjadi tantangan Bagi 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 kita bersama Karena Pemenuhan Yang dilakukan oleh Jokowi Pada empat isu ini Memang minimal Dan Kami Misalnya kami Setiap tahunnya Kami juga Sejak 2014 Kita mengeluarkan Apa yang kita sebut Sebagai indeks HAM Kinderja Berdasarkan Persepsi Sejumlah Aktifis Dan akademisi Kebetulan Baru hari Senin ini Kami Kami akan launching Hasil untuk Tahun 2016 Tapi Hasil teman kami Sejak 2013 Ini skor Ber Range Dari 0 Sampai 7 Angkanya Hanya bergerak Dari 2,25 Kemudian ke 2,49 Dan terakhir 2,55 Jadi Kalau 0 Sampai 7 Kan Yang baik Kan ada Kira-kira 3,5 Sampai 4 Itu indeks Skornya Begitu ya Tapi kalau itu Di bawah Masih hanya 2,25 Sampai 2,55 Itu menunjukkan Bahwa Sejumlah Apa Teman-teman Itu melihat Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ini memang Masih Berjalan Di tempat Masih Stagnan Baik itu Karena kita Mulai Waktu itu Pada masa Akhir Kekuasaan SBY Maupun Kemudian Dalam 2 Tahun Terakhir Ini Pada Pemerintahan SBY Jadi Eh Pemerintahan Jokowi Jadi Untuk Soal penegakan Hak Asasi Manusia Ya Maaf-maaf saja Memang Belum ada Apa Perkembangan Berarti lah Dari SBY Ke Jokowi Karena Memang Mungkin Gini lah Karena mungkin Ini Jokowi ini Tidak terlalu Memenang Prioritas Kepada Isu-isu Hak Asasi Manusia Mungkin Karena Dianggap Bahwa Ini Isu-isu Hak Asasi Manusia Ini Hanya Akan Menimbulkan Kegaduhan Politik Akan Berakibat Dan Luas Kepada Kestabilan Politik Apalagi Kemudian Mungkin Dia juga Tahu Bahwa Di balik Sejumlah Terutama Pelagaran Hak Asasi Masa Lalu Adalah Militer Ya Kalau Dia Mencoba Meskipun Mungkin Sejumlah Sejumlah Militer Ini Banyak Sudah 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 Pensiun Atau Atau Masih Aktif Gitu Tapi Ini Akan Menimbulkan Persoalan Ketidak Stabilan Politik Apalagi Kalau Teman-teman Tahu Misalnya Contoh Misalnya Pernah Tahu Siapa Pembunuh Teus Heluai Yang Pemimpin Tokopapua Itu Sekarang Ini Pemimpin Adalah Salah Salah Satu Direktur Dari Baiz Misalnya Kemudian Juga Tim Awar Yang Terlibat Dalam Biculikan Misalnya Dua Orang Meski Putusannya Sebetulnya Adalah Diperhatikan Dari 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 Jabatannya Dari TNI Tapi Sekarang Mereka Menjadi Brigjen Salah Satu Adalah Komendan Korea Misalnya Satu Lagi Di Intelligent Dan Ini Memang Problem Bagi Kita Semua Karena Peradilan Kita Sejak Lama Teman-teman LSM Juga Mempersoalkan Soal Peradilan Militer Karena Banyak Kasus-kasus Itu Kemudian Dibawa ke Peradilan Militer Tidak Transparan Dan Kemudian Kita Tidak Tahu Bagaimana Prosesnya Bagaimana Kelanjutannya Bahkan KPK pun Sampai Sekarang Tidak Bisa Menyentuh Kasus-kasus Korupsi Di Di TNI Meskipun Memang Kemarin Cukup Mengejutkan Ada Brigjen TDI Korupsi 12 Juta Dolar Hukum Semua Hidup Tapi Kan Bukan Soal Berat Hukumannya Tetapi Transparasinya Dan Bagaimana Pengadilan Itu Peradilan Militer Di Seluruh Dunia Itu Hanyalah Menyangkut Soal Apa Yang Disebut Rule Of Injectment Jadi Keterlibatan Prajurit Itu Dalam Teknik-teknik Kemiliteran Jadi Kalau Dia Desersi Ya Peradilan Militer Atau Kalau Dia Melakukan Misalnya Dalam Operasi Militer Dia Melakukan Kesalahan Atau Apa Ya Peradilan Militer Tapi Kalau Korupsi Di Tubuh Militer Apalagi Kemudian Misalnya Administratif Atau Kejadian Kejadian Misalnya Yang Di Jogja Itu Di mana Korbannya Sipil Misalnya Ya Pengadilan Sipil Pengadilan Umum Tapi Sampai Sekarang Masih Belum Ada Keingganan Misalnya Militer Untuk Menyerahkan Sebagian Dari Problem Itu Kepada Peradilan Umum Peradilan Sipil Ini Juga Jadi Problem Bagi Kita Semua Makanya Saya Terserang Bahwa Masih Banyak Tantangan Tantangan Bagi Kita Terutama Apa Kalau Ingin kita Melihat Kemajuan Kemajuan Pendegang Hak Asasi Manusia Di Era Jokowi Satu-satunya Memang Kemajuan Di Tangan Jokowi Adalah Bahwa Jokowi Menerbitkan Raturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Haksi Nasional Hak Asasi Manusia Tetapi Bagaimana Implementasinya Bagaimana Kelanjutannya Juga Kita Tidak Melihat Juga Jadi Ya Tadi Mungkin Ya Karena Memang Apa Apa Jokowi Melihat Bahwa Prioritas Utama Dia Adalah Ekonomi Infrastruktur Sehingga Dia Menganggap Bahwa Itu Itu Adalah Hal-hal Yang Untuk Sementara Bisa Dikesampingkan Karena Kalau Saya Bertemu Dengan Sejumlah Apa Teman-teman Yang Yang Dekat Dengan Jokowi Ada Pejabat Sebagainya Selalu Mengatakan Tunggulah Kan Adematakan Kita Nanti Tunggu Tahun Ketiga Adematakan Bahwa Ya Satu Periode Dulu Memang Jabatan Jokowi Memang Tidak Prioritas Kesana Pembangunan Ekonomi Dululah Dan Sebagainya Tapi Pertanyaan Kita Adalah Bahwa Apakah Pendekatan Semacam Itu Tepat Sebagai Contoh Yang Sebelum Saya Menunjukkan Adalah Kita Bisa Melihat Fenomena Terakhir 4.11 Dan 2.12 Ini Ini kan Karena negara Memberikan Angin Negara Melakukan Pembiaran Terhadap Kelompok-kelompok Radikal Kelompok-kelompok Intoleran Untuk Memobatkan Panggung Politik Negara Tidak Melakukan Tindakan Yang Cukup Untuk Mekunter Mereka Dan Mencari Cara Strategi Untuk Memperoleh Posisi Mereka Akibatnya Ketika Ada Momentum Terjadilah Peristiwa Kemarin 4.11 Dan 2.12 Dan Ini Akan Bereplikasi Panjang Bagi Perpolitikan Di Indonesia Jangan Dikira Bahwa 4.11 Atau 2.12 Akan Berhenti Pada Peristiwa Itu Saja Kita Akan Menghadapi Lagi Gejolak-gejolak Politik Yang Sama Dan Ini Juga Implikasinya Luas Kepada Kebinekaan Kita Terutama Kepada Kelompok-kelompok Minoritas Apalagi Kemudian Ada Rentetan-rentetan Peristiwa Yang Tadi Seperti Yang Terjadi Di Jogja Di Bandung Kemarin Sabuga Dan Terakhir Di Jambi Dimana Kemudian Wali Kota Jambi Mengeluarkan Surat Untuk Penghentian HKBP Beja Batak Di Sana Jadi Ini Ini Akan Terus Akan Bidik Persoalan Bagi Kita Semua Dan Sampai 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 Negara Pasif Dan Berdiam Diri Apalagi Kemudian Hanya Dibalik Excus Bahwa Pembangunan Ekonomi Jauh Lebih Penting Imprasi Itu Lebih Penting Karena Memang Kadang-kadang Mungkin ada Benar Bahwa Kalau perut Kenyang Mungkin Rakyat Akan Puas Tapi Tidak Tidak Selamanya Hal itu Bisa Dipuaskan Dengan Perut Kenyang Karena Sebagai Seorang Manusia Tentu Saja Martabat Dignity Itu Harus Dihormati Apakah Dia cukup Hanya Puas Dengan Perut Kenyang Baju Secukupnya Karena Selalu Ada Aspirasi Aspirasi Yang lebih Tinggi Itu Saya pikir Sebagai Pembuka Diskusi Terima kasih Kita aplos Mas Bonartigor Paparannya Menarik Diawali Refleksi 2014 Bahwa Nawacita Tampaknya Memang Lebih Menjanjikan Perubahan Awalnya Tapi Memang Hari ini Setelah Tahun ketiga Kita melihat Bahwa Janjinya Nawacita Itu Meleset Dalam hati Ini Banyak Yang Meleset Terutama Tiga Hal Tadi Ada Soal Terkait Dengan HAM Adalah Soal Hukuman Mati Lalu Bagaimana Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Lalu Persoalan Kebebasan Beragama Dan Intoleransi Yang Sekarang Mengejala Kuat Yang Keempat Persoalan Kebebasan Berekspresi Yang Tadi Dutarakan Mas Digor Yang Di Highlight Adalah Bagaimana Sebenarnya Tadi Persoalan Kebenekaan Dan Restorasi Sosial Yang Jadi Kalau Satu Kata Kunci Dari Nawacita Itu Seperti Kehilangan Wujudnya Hari ini Ketika kita Semua Menghadapi Problem Terkait Soliditas Kita Sebagai Sesama Warga Negara Indonesia Memang Katanya Begitu Mas Bonar Tahun Pertama Itu Katanya Jokowi Konsulidasi Politik Tahun Kedua Mencoba Memantapkan Fondasi Ekonomi Katakan Lagi Tahun Ketiga Katanya Memang Baru Menyentuh Persoalan Hukum Memang Reformasi Hukum Segala Macem Termasuk Gebrakannya Tadi memang Tapi Apa Pungli Segala Macem Itu Bagian Dari Katanya Gebrakan Untuk Selamat Informasi Hukum Tiga Dan Persis Ketika Itu Ada Hantaman Prinsip 212 Bagaimana Sebenarnya Persoalan Tadi Soal Dignity Soal Soal Kemanusiaan Soal Persamaan Juga Warna Negara Itu Digugat Sebenarnya Bukan Persoalannya Siapa Melakukan Pemerintahan Agama Tapi Bagaimana Ketika Persoalan Persamaan Di depan Hukum Itu Kemudian Dikapitalisasi Dan Menjadi Mobilisasi Masa Serah Besaran Jadilah 411 Dan 212 Ini Yang Sebenarnya Persoalan Mas Agung Persamaan Di depan Hukum Persoalan Reformasi Hukum Nah Kita Bicara Korupsi Dan Pelanggaran Hab Disampaikan Itu Kan Sebenarnya Persoalan Hukum Kita Bagaimana Sebenarnya Persoalan Hukum Kita Sangat Kompleks Sekali Karena Bagaimana Aturan Yang Tumpang Tindih Segala Macem Dan Hukum Menjamin Hukum Kita Menjamin Katakanlah Hukum Yang Berkeadilan Itu Termasuk 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 Mengapa Proses Hukum Terhadap Pak Hukum Menjadi Pertanyaan Besar Dan Mudah Dikapitalisir Adalah Aparat Penegah Hukum Itu Publik Sangat Mempertanyakan Bagaimana Integritas Loyalitas Dan Penegah Hukum Digita Pengadilan Persoalan Adil Menjadi Pertanyaan Ada Ketidakpercayaan Publik Terhadap Hukum Kita Hari ini Bagaimana Sebenarnya Hukum Membaca Peristiwa Korupsi Dan Pelanggaran Raham Karena Dua hal Ini Sebenarnya Garda Depan Untuk Membaca Bagaimana Hukum Itu Efektif Menjalankan Sebenarnya Tatanan Kita Dalam Hidup Bernegara Dan Bermasyarakat Ini kan Kuncinya Bagaimana Hukum Itu Bisa Temoto Kalau Bahasa Jawanya Terima kasih Mas Ari Selamat Sore Rekan-rakan Semua Tadi Waktu Diberi giliran Terakhir Itu Saya Agak Gede-gedekan Mas Karena Semuanya Sudah Dipaparkan Habis Oleh Narasumber Sebelumnya Tentang Ham Tentang Korupsi Sudah Ini Kalau Kata Anak Sekarang Tinggal Ketemu Basiatnya Aja Pak Ini Terakhir Terakhirnya Tapi Untung Dilead Oleh Mas Ari Bagaimana Saya Harus Melihat Permasalahan Korupsi Dan Ham Ini Dari Sisi Hukum Pinter-pinternya Moderator Bicara Tentang Pelanggaran Ham Dan Tindak Korupsi Persamaannya Ada Satu Sebenarnya Bagaimana Penegakan Hukum Yang Harus Dilakukan Oleh Aparat Oleh Pemerintah Bahkan Dari Sejak Awalnya Oleh Para Pembuat Undang-Undang Karena Permasalahan Sebenarnya Justru Dimulai Dari Koridor Koridor Hukumnya Untuk Lebih Kuat Mengatasi Tindakan Korupsi Mengatasi Pelanggaran Pelanggaran Ham Melihat Korupsi Dan Melihat Ham Ini Kalau Rekan-rekan Yang Menjadi Pengamat Kosmologi Mungkin Pasti Bisa Menjawab Sebenarnya Dari Tadi Ada Pertanyaan Dari Dua Narasumber Apakah Ada Hubungannya Tanggal 9 Dengan Tanggal 10 Apakah Ada Hubungannya Hari Ini Hari Anti Korupsi Dengan Besok Hari Hakasasi Manusia Internasional Dua-duanya Adalah Hari Internasional Pasti Ada Sebabnya Dan Pasti Semuanya Berkaitan Karena Apa Korupsi Dan Hakasasi Manusia Ini Seperti Kalau Saya Memandangnya Saya Pernah Dengar Dari Pak Yusuf Ini Seperti Dua Sisi Mata Uang Saya Melihatnya Ini Seperti Kutub Mahnit Jadi Saling Tarik Menarik Bayangkan Pada Saat Tindakan Korupsi Itu Dilakukan Yang Terkena Paling Pertama Adalah Masyarakat Kecil Bahwa Korupsi Yang Dilakukan Oleh Para Koruptor Itu Menyikat Uang Rakyat Saya Sebutkan Uang Rakyat Bukan Uang Negara Karena Kalau Uang Negara Itu Katanya Yang Sudah Masuk Tercatat Di Administrasi Keuangan Negara Yang Belum Bagaimana Dengan Uang Uang Yang Dana Dana Yang Belum Sempat Masuk Tercatat Di Keuangan Negara Siapa Yang Bisa Melihat Itu Meneliti Itu Jadi Saya Mau Nyebut Sebagai Uang Rakyat Uang Rakyat Yang Nyata Nyata Itu Bisa Dipakai Untuk Pengembangan Pembangunan Mengentaskan Kemiskinan Untuk Kesehatan Masyarakat Pendidikan Dan Banyak Sekali Yang Terkena Pertama Kali Adalah Masyarakat Kecil Yang Paling Rentan Ini Hubungannya Korupsi Dengan Haksasi Manusia Jadi Nyata Sudah Tidak Perlu Diulang Lagi Kejahatan Kemanusiaan Korupsi Merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Crime Against Humanity Sudah Tidak Bisa Ditampik Dan Konsekuensi Dari Itu Seharusnya Hukum Diciptakan Untuk Memberikan Tindakan Yang Lebih Tegas Kepada Koruptor Tidak Hanya Berhenti Pada Penindakan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Yang Sifatnya Dulu Itu Adalah Kejahatan Luar Biasa Kejahatan Luar Biasa Tidak Bisa Memberikan Tindakan Pidana Kepada Koruptor Secara Maksimal Jadi Memang Harus Didorong Semakin Kuat Sampai Saat Ini Belum Dilaksanakan Oleh Pemerintah Untuk Menjadi Kejahatan Kemanusiaan Korupsi Merupakan Pelanggaran HAM Yang Kalau Para Pengamat Peneliti Banyak Lembaga Termasuk Media Lebih Sering Mengangkat Karena Mungkin Lebih Menarik Hak Asasi Manusia Berat Pelanggaran HAM Berat Tapi Apakah HAM Itu Hanya Menyangkut HAM Berat Yang Kita Lihat Di Masa Lalu Yang Sifatnya Lebih Banyak Sifat Politik Sedangkan HAM Dalam Pendekatan Masyarakat Negara Adalah Hak Asasi Warga Negara Di Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya Ini Terjadi Setiap Hari Ini Terjadi Di Depan Mata Kita Yang Kalau Kita Mau Jujur Kalau Kita Benar Benar Niat Untuk Melihat Kita Mau Mengakui Ini Harus Ditekankan Kalau Kita Mau Mengakui Hak Asasi Manusia Itu Terjadi Di Depan Mata Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Contoh Kekerasan Berapa Besar Kekerasan Yang Terjadi Yang Dialami Oleh Kalau Saya Melihat Dari Sisi Gender Satu Saja Komnas Perempuan Mencatat Dalam Catatannya Setiap Tahun Tahun Ini Baru Dicatat Sampai Bulan Maret Bahwa Kekerasan Terhadap Perempuan Ini Selalu Meningkat Persentasenya Dari Tahun Ke Tahun Dari Tahun Ke Tahun Kalau Melihat Catatan Dalam Saya Mengambil Satu Tahun 2008 Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi 54.000 Saya Langsung Melompat Saja Di Tahun 2014 Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi Sebanyak 293.000 Bayangkan Peningkatan Prosentase Dari Tahun 2008 Sampai Tahun 2014 Berapa Persen 600 Persen 600 Persen Itu yang Dicatat Oleh Komnas Perempuan Lalu Bagaimana Dengan Catatan Laporan Yang Saya Sebut Berani Dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Karena Ini Menyangkut Perkawinan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Saya Mau Melihat Di Tahun Yang Sama Tahun 2008 Pengadilan Agama Itu Mencatat 42.000 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Artinya Terhadap Istri Tahun 2014 Itu Sebanyak 280.000 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Artinya Persentasenya Sama Itu baru Kekerasan Di dalam Rumah Tangga Yang dilaporkan Dan kemudian Menjadi kasus Di pengadilan Padahal Kekerasan Kekerasan Juga Dialami Di Luar Rumah Misalnya Kekerasan Kepada Pasangannya Yang belum Jadi rumah Tangga Kekerasan Kepada Mantan Misalnya Ini karena Banyak anak Muda Kekerasan Kepada Siapapun Juga Pelecehan Pelecehan Gender Kekerasan Seksual Kepada Tidak hanya Pada orang Dewasa Kepada Anak Anak Diskriminasi Tadi sudah Dipaparkan Oleh Mas Bonar Diskriminasi Ada Intoleransi Terjadi Sampai Saat ini Di depan Mata Kita Pemerintah Memang Tampak Jelas Dari Paparan Tadi Kurang Memperhatikan Hal-hal Tentang Hak Asasi Manusia Karena Katanya Memang Lebih Ke Ekonomi Mas Saat ini Tapi Apakah Menyelesaikan Permasalahan Ekonomi Kemudian Permasalahan HAM Ini Lalu Bisa Dilanjutkan Maksudnya Begini Tindakan Korupsi Yang Nyata-nyata Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Manusia Hak Warga Negara Di bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya Adalah Adalah Yang Paling Terkena Pertama Kali Oleh Tindakan Korupsi Kita Mau Melihat Ini Mau Diselesaikannya Dari mana Dulu Mau Korupsinya Dulu Yang Diselesaikan Atau Hak Asasi Manusianya Dulu Yang Diselesaikan Tindak Korupsinya Dulu Atau Pelanggaran HAM Dulu Yang Diselesaikan Ini Seperti Penyakit Ini Seperti Virus Mana Duluan Yang Mau Disembuhkan Mungkin Ada Yang Kemudian Diangkat Oleh PBB Bahwa Penyelesaian Korupsi Yang Paling Efektif Adalah Dengan Mendorong Begitu Kuat Penegakan Hak Asasi Manusia Kenapa Karena Semuanya Terkait Dengan Manusia Korupsi Itu Terkait Dengan Manusia Korupsi Itu Menghajar Habis-habisan Kalau Bisa Dibilang Menistakan Manusia Kalau Boleh Pakai Bahasa Yang Lagi Trend Sekarang Menistakan Manusia Korupsi Menistakan Hak Asasi Manusia Korupsi Menistakan Ham Penegakan Untuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Penegakan Terhadap Tindak Pidana Ini Keduanya Adalah Kejahatan Kemanusiaan Kita Sudah Tidak Berdebat Itu Permasalah Adalah Sekarang Bagaimana Hukum Bisa Payung Hukum Bisa Menjamin Atau Bisa Mendorong Melakukan Tindakan Tindakan Kepada Mereka Yang Melakukan Tindak Kedana Korupsi Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ternyata Kesalahan Hukum Kita Itu Memang Sudah Lama Kalau Orang Bilang Hukum Kita Itu Turunan Dari Hukum Belanda Tapi Ada Lebih Parah Dari Itu Kalau Cuma Turunan Doang Biasanya Kalau Keturunan Itu Mau Berkembang Melihat Bapaknya Melihat Nenek Moyangnya Terus Pengen Bisa Lebih Baik Lagi Tapi Hukum Di Indonesia Ternyata Masih Begitu Begitu Aja Berjalan Di Tempat Ada Stagnasi Hukum Di Indonesia Tidak Punya Konsep Baru Tidak Punya Pandangan Baru Cara Pandangnya Pun Masih Itu Itu Saja Mungkin Kalau Disini Ada Teman Teman Yang Anak Hukum Bisa Menjadi Robot Hukum Bahwa Mereka Hanya Melihat Teks Hukum Kemudian Hukum Yang Teks Ini Hukum Positif Ini Hanya Dianggap Untuk Bisa Dilakukan Begitu Saja Tanpa Melihat Kondisi Sosial Masyarakat Tanpa Melihat Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Padahal Sejatinya Semangat Pembuatan Hukum Itu Cuma Satu Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia Sekali lagi ternyata semua mau ngomong korupsi, mau ngomong hukum, mau ngomong apapun juga itu berbalik kepada manusia Sekali lagi hukum diciptakan adalah untuk melindungi hak asasi manusia Jadi untuk memberantas korupsi kita tahu ada sebuah mekanisme bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia bisa dipakai Untuk menjadi cara efektif memberantas korupsi Hak asasi manusia harus dibenahi itu oleh hukumnya sendiri Hukum di Indonesia ternyata masih jadul Hukum kita tidak progresif Komunitas hukum kita tidak progresif Komunitas hukum kita masih memakai mazhab lama, masih memakai pandangan-pandangan lama Dimana hukum positif dipakai dan kemudian berjalan begitu saja Melupakan teori-teori seperti misalnya Bahwa ada ius konstituendum, ada harapan Harapan, cita-cita masyarakat akan sesuatu yang baru, aturan hukum yang lebih baik Saya mengambil contoh tadi sudah disinggung oleh Mas Bondar Tentang undang-undang ITE yang baru saja kemarin Dilaksanakan Berlaku Karena sudah melewati waktu 30 hari Apakah undang-undang ITE yang melewati revisi itu sudah menjawab Keinginan masyarakat Tentang pelindungan dunia maya Bagi masyarakat negara Ternyata belum Previsi yang begitu seolah-olah cantik Bahkan sampai ada pengurangan hukuman Yang seolah-olah ini seperti melindungi hak asasi orang berpendapat dan berekspresi Tapi ternyata hasilnya sama saja Karena tidak bisa, karena tidak melihat substansinya Apa sih berpendapat, apa sih berekspresi Dan masih banyak contoh-contoh undang-undang lain, aturan-aturan yang diciptakan Ternyata tidak menyentuh Permasalahan Yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat Perlindungan terhadap manusia itu sendiri Ternyata us juga Pak Coki Sudah mulai serak Sentralitas utama Pembahasan hukum Itu haruslah manusia Bahwa dalam setiap pembahasan hukum Manusia harus didudukkan Sebagai pusat Dari setiap pembahasan yang ada tentang hukum Peraturan perundang-undangan nasional Harus terbebas Dari kungkungan positifisme hukum Yang hanya memakai hukum positif sebagai teks-teks saja Yang kemudian hanya menciptakan Law justice Keadilan hukum Keadilan hukum yang hanya sebagai legalitas formal Dari kekuasaan yang ada saat itu Akhirnya Yang dihajar oleh law justice ini adalah Social justice Keadilan sosial Seperti yang terjadi Unjuk rasa-unjuk rasa kemarin Ini tadi jadi pertanyaan Mas Ari Mengapa sih bisa terjadi? Memang law justice ini Ada mekanismenya sendiri Penegakan hukum itu ada prosesnya sendiri Prosesnya harus dijalankan jelas Tahapan-tahapannya jelas Tapi ada satu yang harus diingat Bahwa Kerinduan keadilan Masyarakat Itu berjalan lebih cepat Daripada keadilan hukum itu sendiri Akhirnya Hukum progresif harus bisa menjawab Bagaimana Supaya hukum yang diciptakan Hukum yang dibuat Tidak hanya menjadi hukum yang tekstual Tidak hanya menjadi hukum positif Yang hanya Untuk melindungi Kekuatan-kekuatan Kekuasaan-kekuasaan yang Masih berkungkung saat itu Tapi harus bisa juga Menjadi pembela keadilan Sisi masyarakat Semangat itu yang harus diangkat Dari kita Bahwa hukum Indonesia Harus juga mempunyai semangat keadilan Bukan semangat keadilan Bagi yang kuat Tapi bagi masyarakat Keluarga negara itu sendiri Saya rasa itu dulu mas Terima kasih Terima kasih Mas Agung Jadi Beliau ini Apa namanya Sebenarnya Apa namanya Kajiannya kajian hukum Tapi memang Tidak hanya meneliti Hukum Tapi juga Kalau dia bilang Meliti kabel Meliti Karena dia Apa namanya Termasuk Yang apa Paham hukum Tapi mainnya media sosial IT ya Mainnya IT Bagaimana sebenarnya Sekarang sudah terjadi Sebenarnya Kabel-kabel hukum kita Itu konslet Semua mas Karena Membaca hukum Indonesia Hari ini Sebenarnya Kabelnya konslet Jadi tidak jalan itu Harus listrik Tidak jalan Dan terjadi Sebenarnya Tuntutan Gelombang besar Menuntut soal Sosial justice tadi Yang menarik dari Mas Agung tadi Bagaimana Sebenarnya Stagnasi hukum Itu terjadi Di Indonesia Bahwa hukum kita Masih warisan kolonial Apa namanya Zaman Belanda Itu pun kita Sedang merevisi KUHP itu KUHP itu Sampai sekarang Belum Kelar-kelar Mas ya Iya itu anunya Kurang kali itunya Apa namanya Anunya kurang Apa namanya Korupsi Pelanggaran HAM Kejahatan kemanusiaan Dan Hukum Itu harusnya Digunakan Untuk melindungi HAM Jadi HAM Menyakasasi manusia Hak pokok Dan yang Asasi ini Menjadi kata kunci Untuk Memahami Sebenarnya Bagaimana Sebenarnya Semua proses hukum kita Proses perundangan Termasuk tadi Sebenarnya Ada yang menarik dari Mas Agung Soal Membaca hukum kita Adalah dari hulu Dari awalnya Adalah Pembuat undang-undang Jadi Bagaimana Pembuat undang-undang kita DPR Legislatif Partai politik Ini juga Masih bermasalah Dan Katakanlah Apa namanya Bicara korupsi Di Indonesia Masih sulit Melepaskan dari Hegemoni Partai politik Yang begitu kuat Hari ini Ada tiga Narasumber Memaparkan Urayannya Semoga bisa Memantik diskusi kita Siang hari ini Bagi ada pertanyaan Atau Pemantik diskusi lagi Dari rekan-rekan Media Atau Para tamu yang hadir Pertanyaan dari Netizen Teman-teman Ada tiga Atau dua Saya bacakan Yang pertama Dari Deddy Misbar 31 Pak Puisi galopak Malah kirim puisi Saya bacakan aja Rekonsilasi Susah Karena lapar perut Persatuan Susah Karena lapar perut Toleransi Terkikis Karena lapar perut Gotong royong Tersisih Karena lapar perut Radikalisasi Meningkat Karena lapar perut Medsos Acak-acakan Karena lapar perut Konflik agraria Karena lapar perut Berarti Menjawab Ini Ini kayaknya tanggapan Untuk tanggapan mas Bonar Tahun pertama kedua Fokus ke ekonomi Tetapi ternyata ekonomi Kenapa Berujung lapar perut Ini waduh Nah ini Ekonomi kita masih lapar perut Ampun pemerintah Bukannya kami marah-marah Kami hanya berkeluh kesah Selama ini kami hanya dapat Remah-remah Suku dapat remah-remah Kalau banyak yang gak dapat Soalnya Karena perut lapar Nalar Gampang goyah Perut terlipat Sampai usus berdarah Waduh Sampai mati Mati berpuisi Korupsi Tetap menjadi-jadi Bunuh diri yuk Bapak-bapak Pada satu sisi Gonjang-ganjing terjadi Perut lapar Saya pada sisi lagi Korupsi Itu justru marajalela Ini sebenarnya saya takap Dari Satir dalam bentuk puisi ini Puisi galau Dari Mas Dredi Misbah 31 Terima kasih Yang netizen yang mulai dari luar Acara live kita Yang kedua dari Alchemy Goreng Alchemy Goreng Gorengnya goreng Goreng Batawi Itu goreng-goreng Sunda Bang Tigor Wah ini buat Bang Tigor Bang Tigor Pening ale Pening lay Kasus-kasus besar Entah korupsi Entah ham Itu kan seperti dijadikan Kartu-kartu truf Buat tawar-menawar Buat negosiasi Saling sandra Saling harus potong Generasi Tapi kelihatan sepulah Apalagi Lihat generasi sekarang Juga banyak yang Alay-alay Alay-alay gemulai Aduh Nah ini Dua pertanyaan Satu puisi Dan satu pertanyaan Dari netizen Dari teman-teman di floor sini Ada pertanyaan Atau penajaman Sebetulnya Pemberantasan korupsi itu Sudah Dimulai Sesudah Proklamasi Tetapi Kenyataannya Sampai sekarang ini Datar Istilahnya itu Tidak ada kejutan Yang luar biasa Meskipun tadi sudah Disebutkan oleh Para narasumber Prestasi yang Dicapai ini Memang relatif Lebih baik Tapi kalau kita Melihat Lebih dalam Itu sejak Jaman Bung Hatta Wilopo Komkaptip Sampai sekarang Itu Masyarakat itu Boleh dibilang Tidak puas Terhadap Pemberantasan korupsi Di tanah air Kemudian Soal pelanggaran HAM Ini dalam Sepuluh tahun terakhir Kalau kita Perhatikan Aksi Kamisan itu ya Itu sudah 471 Minggu Artinya sudah Kurang lebih 10 tahun Tapi hasilnya Juga hampir sama Baik ketika Presiden SBE Maupun Dua tahun Presiden Jokowi Nah Mohon tanggapannya Terima kasih Ya Terima kasih Mas Wantoro Ada lain Teman-teman Media Oke Tidak ada Ada tiga Komentar Pertanyaan tadi Dua dari Netizen Dan satu Dari Mas Wantoro Dari Mas Agung dulu Lalu ke Mas Tigor Lalu ke Pak Yusuf Silahkan Tanya Ini persoalan Korusi Kalau dari Mas Wan Kalau yang sebenarnya Sudah dimenangkan Kompanasi Kalau dari Tadi Lebih ke Netizen Terima kasih Pak Sohantoro Sebenarnya memang Tadi sudah Dijelaskan Tentang Bagaimana Hukum itu Harus Ditata ulang Dari awal Kita Reformasi Hukum itu Ternyata masih Belum dilakukan Saya bilang Bukannya Belum dilakukan Reformasi Hukum itu Karena masih Memakai Cara-cara Lama Dan masih Memakai Pandangan-pandangan Lama Paradigma Lama Kalau untuk Penguat saja Tentang Korupsi Dan HAM Kita Tahu Itu dari Tahun 2014 Sorry 2012 Pelanggaran HAM itu Sudah Mau didorong Untuk menjadi Kejahatan Kemanusiaan Sebenarnya Jadi sudah Selama itu Tapi tidak Sampai sekarang pun Belum ada Aturan Perundang-undangan Yang jelas Menyatakan itu Bahkan Masyarakat Seperti dibutakan Tentang HAM Tentang hak Asasi manusia Tentang hak Warga negara Yang sebenarnya Ada Kalau kita Yang sistemik Yang masif Korupsi Ini sudah Saya pernah Membaca Bukunya Pak Yusuf Ini sudah Menggurita Dari level Atas sampai Level kebawah Sampai kemana-mana Dengan menumbuhkan Kesadaran Bahwa setiap Orang Memiliki Kewajiban Untuk menghargai Hak dasar Yang dimiliki Oleh setiap manusia Hak dasar Dengan Cara pandang Menghargai Hak dasar Setiap manusia Itu Ini akan Bisa membuat Orang berpikir Panjang Untuk Menghajar Nilai-nilai Ekonomi Nilai-nilai Sosial Dan nilai-nilai Budaya Yang dimiliki Oleh warga negara Lain Pendekatan Itu bisa dipakai Dan Pendekatan kedua Adalah Membangun Komitmen Untuk Mencegah Dan Memberantas Korupsi Tadi memang Sudah Sempat Disinggung oleh Narasumber Kalau hanya Komitmen Kalau hanya Niat Tidak ada Artinya Akhirnya Kembali Awalnya Apa Yang harus Dilakukan Bahwa Komitmen Ini benar-benar Komitmen Dan bukan Hanya Manis Kata Yang harus Dilakukan Adalah Dengan Membangun Kerangkah Hukum Kerangkah Hukum Yang kuat Dan Sistem Politik Yang terbuka Sistem Politik Yang terbuka Ini Ini sangat Penting Ada Supaya Masyarakat Itu juga Bisa Ikut Andil Ikut Masuk Secara Efektif Untuk Mengawasi Jalannya Perundang-undangan Termasuk Juga Di sini Dalam hal ini Adalah Bagaimana Proses Tindakan Korupsi Itu Dilaksanakan Saya rasa Itu Terima kasih Mas Agung Langsung Saja Mas Tigger Saya hanya mau Ada yang menarik Dari Tadi Salah satu Pernyataan Netizen Bahwa Ini Kasus-kasus Besar Ini Baik dikorupsi Mau pelanggaran HAM Ya Saya tidak bisa Menyalahkan Kalau kemudian Ada muncul Persepsi Semacam itu Di kalangan Masyarakat Karena Banyak Dugaan Bahwa Di balik Kasus-kasus Itu memang Melibatkan Bukan Hanya Penguasa Atau Pemilik modal Tapi juga Memang orang-orang Yang memiliki Akses kepada Kekuasaan Dan mereka Sebagian juga Adalah mereka Yang kemudian Memang Memberikan dukungan Baik finansial Maupun dukungan Apapun Kepada Pemenguasa Sekarang Jadi Wajar Kalau kemudian Wah Kok kasus ini Kemudian Tidak diproses Atau tidak Dilanjutkan Pasti ada Apa-apanya Persepsi Seperti itu Akan selalu Muncul Sepanjang Memang Kalau kemudian Memang Hukum Di Indonesia Masih Pilih-pilih Masih pandang Bulu Begitu Jadi Baik itu Dalam soal pelanggaran Hakkasasi manusia Maupun dalam Soal Penanganan korupsi Meskipun Memang Banyak orang Memberikan apresiasi Kepada KPK Bahwa Terbukti dari Sejumlah Berapa 155 Kepala daerah Yang sekarang Yang terduga Korupsi Itu cukup tinggi Hampir setengah Dari Pemerintahan Daerah kita Dan Masih banyak Lagi yang lainnya Tetapi Pertanyaannya adalah Kenapa Itu terlalu Selalu berulang Dan seakan-akan Tidak jerah Apakah benar Seperti dikatakan oleh Apa Bung Hatta dulu Bahwa Korupsi ini Sudah Sudah menjadi bagian Dari budaya kita Walaupun mungkin Bung Hatta itu Saya pikir tidak serius juga Mengatakan itu Dia hanya adalah Untuk Memecut Kita Untuk memperbaiki diri Tapi Memang Sampai sekarang Ya Jatahnya memang Masih Masih kuat Dan Indeks persepsi korupsi kita Kan juga tidak Terlalu Turun signifikan Masih saja Sekitar 60-an Dan itu Di Asia Tenggara Saja pun Kita mungkin Hanya unggul Di atas negara-negara Yang baru Baru saja Selesai Konsultasi politiknya Seperti Kaboja Laos Tapi kita Masih di bawah Singapura Thailand Atau Filipina Misalnya Jadi Juga di bawah Brunei Jadi masih 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 Berat kita ini Masuk pelanggaran Masa lalu Jadi Memang mungkin Ini jadikan negosiasi Oleh Si pelaku Untuk kemudian Ya Apa Oke Kalau Kamu berani begini Saya akan begini Ya Ini Kartu-kartu ini Akan dibuka semua Dan itulah sebabnya Saya katakan Sebetulnya kenapa Waktu tahun 2014 Banyak orang Berharap Pada Jokowi Bahwa dia akan Melakukan pembaharuan Karena Dia bukan Orang yang pernah Terlibat dalam Pelanggaran Masa lalu Bukan bagian Dari rejim Orde baru Bukan bagian Dari oligarki Yang pernah berkuasa Di Indonesia Karena itu Ada banyak harapan Bahwa Oh Ini Bahkan Misalnya Kalau itu Satrio Peningit Atau sebagain-bagain Saya gak ngerti Itu Gitu kan Tapi Ya dalam Dua Hampir tiga tahun Terakhir ini Belum Belum banyak Apa Yang diperbuat Begitu Jadi Jadi Apa Saya gak tau Ya tadi Apakah benar Ini tahun ketiga Atau Periode kedua Dia akan itu Ya Tadi katanya Tapi sekali lagi Ini bukan berarti Kita harus Harus pesimis Kita tetap saja Harus Coba Melakukan sesuatu Sesuai dengan Kemampuan kita Masa misalnya Para sindikat Ini kan Bagian dari upaya Untuk terus Menerus Memberikan Pencerahan Pendidikan publik Melalui mediumnya Masing-masing Jadi Apa yang bisa kita lakukan Kita lakukan Nah Kuo soal Tadi apa Ya itu benar mas Soal kamisan itu Memang Jadi kita juga Berpikir Presiden itu Ketika 2012 Ya Mau datang Menemui Demonstran Ya Itu juga Kita pertanyakan Juga sesungguhnya Ngapain sih Bertemu dengan Kelompok-kelompok Atau pemimpin-pemimpin Yang Apa Anti kebinekaan Kelompok-kelompok Yang selama ini Memperju Yang selalu Intoleran Karena itu Sekarang kan Memberikan legitimasi Bahwa Loh Apa Saya mau bertemu Dengan mereka Saya pemimpin negara Mau bertemu dengan mereka Meskipun kemudian Ada di Youtube Dan sebagainya Bagaimana Ketika Abi Prisik Mau Mau deket Jokowi Kemudian di Apa Dihalangi oleh Wiranto Misalnya Tapi bukan itu Masalahnya Kemudian kenapa Misalnya Ketemulah Dengan Dengan Apa Dengan Kelompok-kelompok Yang selalu Melakukan Kegiatan Di depan Istana hari kamis itu Ketemulah Sekali-sekali Datang Memperlihatkan Bahwa Negara Mau mendengar mereka Atau Hari Minggu Kanan-kanan Sekarang kan Ada Ada Dua Dua gereja GKI Yasmin Dan HGB Yang setiap Dua Minggu Melakukan Kebaktian Di depan Istana Untuk Meminta Apa Perhatian Dari Presiden Dari pemerintah Ya Bertemulah Jokowi Dengan Dengan Mereka Mungkin Jokowi Bisa memberikan Penjelasan Kenapa Masih lambat Kenapa Belum ada Tindakan Setidaknya Itu memberikan Semacam Apa Semacam Rasa Optimisme Kepada Warganya Bahwa Negara Masih hadir Negara Masih berbuat Karena GKI Yasmin Itu secara Hukum Dia memenangkan Kasusnya Di Mahkamah Agung HKBPP LADLPA Juga Begitu Yang di Bekasi Tapi Sampai Sekarang Dua Gereja Itu Tidak Bisa Mendirikan Gereja Di tanahnya Yang sah Di tanah Mereka Nah Ini Persoalannya Begitu Jadi Ya Mudah-mudahan Benar Nanti Tahun Depan Tahun 2017 Entah Di Bulan Apa Jokowi Kemudian Istana Saya Mau Kedepan Istana Saya mau Bertemu Dengan Kelompok Kemisan Itu Atau Hari Minggu Ketika Dia Istana Bogor Saya Ke Jakarta Terus Bertemu Dengan Teman-teman Dari GKI Kita Berharap Semacam Itu Dan Kita Berharap Bahwa Ini Nawa Cipta Ini Berubah Menjelma Menjadi Nawa Sabda Nawa Sabda Itu Sabda Pandita Ratu Sabda Yang Kemudian Mengatakan Hei Ayo Kerjakan Berbuat Kok cita Ya Masih cita-cita Tapi Itulah Apa Apa Yang Saya pikir Ini Harapan Kita Bersamalah Langsung Mari Baik Pak Swantoro Benar Itu Pak Swantoro Bahwa Pemberantasan Korupsi Ini Sudah Dari Resim Yang Satu Ke Resim Berikutnya Menjadi Program Tapi Kembali Saja Hanya Komitmen Sedikit Saja Saya Masih Ingat Ketika Ada Komisi 6 Yang Dipimpin Pak Wilopo Terkait Kasus Pertamina Waktu itu Dirut Pertamina Ibnu Sutowo Ternyata Hasil Kinerja Komisi Ini Hanya Untuk Sejadikan Legitimasi Pak Untuk Mengganti Ibnu Sutowo Sementara Ibnu Sutowonya Sendiri Yang Menurut Temuan Komisi Ini Ada Pelanggaran Hukum Ada Tindak Pedana Korupsinya Tidak Pernah Diadili Jadi Hanya Ya Pak Aretoh Melindungi Koleganya Kira-kira Begitu Kemudian Yang Menarik Pada Waktu itu Setelah Kasus Ini Itu Ketika Kasus Budi 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 Itu Dulu Kadolok Kalimantan Timur Ditangkep Dan Ditahan Oleh Obstet Waktu itu Operasi Tertip Heranya Pak Domo Ini Kemudian Pak Domo Juga Melakukan Persis OTT OTT Begitu Tapi Di Jembatan Timbang Yang Kecil Kecil Ditangkepin Yang Budi Haji Ini Pejabat Paling Tinggi Yang Pernah Di Adili Era Orde Baru Di Luar Itu Tidak Ada Lagi Meskipun Masyarakat Tahu Korupsinya Luar Biasa Pak Marlin Juga Hanya Di KPN KPN Juga Hanya Pegawai Setap Kasir Kasir Yang Kira-kira Kemudian Memberikan Pembayaran Lalu Dia Ngambil Sedikit Terpaksa Dia Dipejat Dari Kepegawainya Ini Setingkat Menteri Operasinya Macam Begitu Nah Sejak Itu Tidak Ada Lagi Sampai Pak Harto Jatuh Sampai Orde Baru Runtuh Doktor Makin Pinter Pinter Dia Tidak Mau Bermain Di Lapisan Bawah Semua Dinaikan Atas Nama Keluarga Ini Keluarga Itu Pendek Kata Kira-kira Lobby Dekat Istana Untouchable Mengapa Polisi Mana Obstif Mana Berani Mengusut Kasus-kasus Korupsi Besar Ketika Disebut Alirannya Lobby Ada Kaitannya Dengan Istana Keluarga Istana Keluarga Jendana Keluarga Pak Harto Ya Mentok Disitulah Selesalah Apa Itu Niat Baik Pemberatasan Korusi Tamat Dengan Sendirinya Ketika Dia Berhadapan Kepada Para Pihak Yang Tidak Bisa Disentuh Oleh Hukum Itu Pula Yang Melatar Belangging Ketika Terjadi Reformasi Para Aktifis Para Pejuang Anti Korupsi Mendorong Dorong Lahirnya KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Independen Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Setiap Saat Juga Bisa Memeriksa Presiden Wakil Presiden Dan Apalagi Setingkat Menteri Kira-kira Begitu Ini Menurut Undang-Undang Ya Soal Prakteknya Bisa Bisa Kesana Atau Tidak Itu Soal Lain Yang Nyatanya Juga Ada Keluarga Mantan Presiden Yang Di Isu Isukan Terseret Kasus Ini Kasus Itu Juga KPK Nya Juga Ternyata Malah Menjadi Tersangka Kira-kira Begitu Malah Ada Yang Menjadi Terpidana Jadi Perspektif Pembahasan Korupsi Kedepan Itu Ya Kita Masih Saya Kira Masih Pada Wilayah Yang Abu-Abu Wilayah Yang Sunyi Bahkan Mungkin Ambisi Kita Menjadi Utopis Manakala Pak Jokowi Pun Hanya Sekedar Berkomitmen Kecuali Ya Sebenarnya Satu-satunya Presiden Yang Mungkin Waras Terkait Dengan Pemberantasan Korupsi Ini Jokowi Momentumnya Ada Di Tangan Dia Ketika Pak Jokowi Ini Tidak Terseret Urusan Lobby Dengan Dunia Usaha Urusan Lobby Dengan Maklar Maklaran Urusan Lobby Dengan Urusan Seperti Apa Itu Papa Minta Saham Dan Sebagainya Sebagainya Nampaknya Sampai Hari Ini Kami Belum Melihat Ada Itu Sebetulnya Peluang Yang Bagus Ketika Pak Jokowi Mengambil Inisiatif Lebih Tegas Dan Terukur Dalam konteks Pemberantasan korupsi Ini Sebenarnya Kan Itu Luar biasa Tapi juga Tidak datang juga Nampaknya Luar biasa Kekuatan Kekuatan Koalisi Koruptor Luar biasa Mengapa Itu Terjadi Katakalah Sekarang Kasusnya Ahok Ahok Ini Termasuk Juga Gubernur Yang Mungkin Dari Sisi Lain Saya Tidak Tahu Apakah Dia Terkait Betul Soal Sumber Warah Soal Reklamasi Tapi Pada Titik Tertentu Kita Masih Melihat Hal Positifnya Ahok Ini Menjadi Penghalang Para Maklar Maklar Dan Para Pemburu Rente Di Sekitar Kegiatan Pemerintahan Pemda DKI Jakarta Yang Anggaranya Berapa ya Sampai 70 Triliun Ini Orang Kalau Gubernur Tetap Ahok Orang-orang Ini Akan Tidak Makan Mendapatkan Kueh Pembangunan Tampok Proyek Yang Dikerjakan Oleh Dia Mungkin Memang Kalau Tadinya Dia Ini Adalah Bisa Maklaran Tapi Ketika Sistemnya Menjadi Lelang Sistem Lelang Begitu Orang-orang Yang Berposisi Bisa Melobi Sana Sini Lalu Bisa Mengatur Proyek Dengan Pimbro Itu Kan Hilang Kesempatannya Dan Orang-orang Ini Ada Di Wilayah DPRD Wilayah Partai Politik Orang Yang Bisa Mengatas Namakan Ini Itu Itu Ada Di Sana Orang-orang Inilah Yang Berpotensi Bisa Menggerakkan Masa Karena Selama Ini Dia Yang Menikmati Kegiatan Tata Tata Kelola Pemerintahan DKI Yang Anggaranya Luar Biasa Besar Itu Oleh Karena Itu Sebenarnya Saya Kembalikan Lagi Kepada Pemerintahan Pak Jokowi Ini Presiden Jokowi Seberapa Jauh Kebetulian Mereka Seberapa Besar Keberanian Presiden Untuk Melakukan Merancang Suatu Aksi Pemberatasan Korupsi Yang Terukur Kira-kira Begitu Dan Itu Tentu Saja Pak Jokowi Tidak Harus Sendirian Tapi Juga Melihabatkan Banyak Pihak Dan Terutama Adalah Dukungan Masyarakat Saya Kira Itu Terima Kasih Terima Kasih Pak Yusuf Mas Tigor Dan Mas Agung Sudah Apa namanya Memaparkan Diskusi kita hari ini Pertanyaan Sudah dijawab Ada lagi sesi kedua Mungkin Oke Cukup ya Terima kasih Rekan-rekan Media Teman-teman wartawan Dan Namun Undangan Sudah Setia Mendengarkan Diskusi kita hari ini Dengan topik Korupsi dan Pelanggaran HAM Kuofadis Nawacita Menarik dari Diskusi kita hari ini Saya harus Nyimpulkan Nawacita Sebagai sebuah Sembilan program Yang diusung oleh Jokowi JK Memang dari awal Tampak lebih Menjanjikan perubahan Karena memang Posisi Pak Jokowi Yang tidak punya Beban masa lalu Dan tidak terikat Dengan Apa namanya Terjebak Atau Menjanjikan Pemerintahan baru Tetapi Sampai hari ini Sebenarnya Di tahun ketiga Pemerintahan Pak Jokowi Banyak Janjina Wacita yang Meleset Terutama terkait Dengan Penegakan hukum Terkait Korupsi Dan Pelanggaran HAM Memang Memang Lebih banyak Apa namanya Nanggakan HAM Berjalan setatanan Dan reformasi hukum Juga Nampaknya baru Dimulai Dan banyak memang Produk-produk hukum kita Yang tadi Terjadi Stagnasi hukum Di hidup kita Hukum kita Tidak progresif Dan lebih Mengedepankan Apa namanya Lojasis Sehingga Pertanyaan besar Dari sistem hukum Kita adalah Rakyat Publik Itu Apa namanya Menggugat Soal Sosial justice Terkait juga Korupsi Terkait juga Dengan Pelanggaran HAM Dan pemenuhan HAM Warga negara Itu Beberapa Poin yang kita Catat Jadi kita Sebenarnya Dalam Diskusi kita ini Kami Menagih Sebenarnya Janji Pak Jokowi Mewakili publik Kami Menagih Janji Pak Jokowi Untuk Kembali Mengingat Jawa Cita Dan memumumikan Nawah Cita Menjadi Nawah Sabda Kalau menurut Bahasanya Mas Tigor Tadi Nawa Sabda Sehingga Betul-betul Terjadi Apa namanya Dan memenuhi Harapan-harapan publik Terkait Dua hal Yang coba kita Highlight Yang pertama Itu dari Nawah Cita Pertama adalah Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan memberi Rasa aman Pada seluruh Warga Negara Melindungi Segenap Bangsa Dan Warga Dan memberi Rasa aman Ini Yang sebenarnya Hari ini Menjadi Pertanyaan Dan menjadi Keperhatinan Kita bersama Yang kedua Adalah Janji yang kedua Adalah Yang kita Highlight Memerteguh Kebinekaan Dan memperkuat Restorasi Sosial Indonesia Melalui Kebijakan Pendidikan Kebinekaan Dan dialog Antara warga Persis Persoalan Melindungi Rasa aman Warga Dan kebinekaan Ini adalah Yang sekarang Menjadi Perhatinan Karena Restorasi Sosial kita Ikatan Sosial kita Soliditas kita Sebagai sesama Warga bangsa Sedang mengalami Ujian Dan Semoga itu Bukan karena Strategi Pembangunan Yang digulurkan Oleh Pemerintahan Jokowi Yang mencoba Membuat Prioritas Bahwa Lebih Mendahulukan Ekonomi Daripada Katakanlah Persoalan Hukum Dan Membangun Martabat Warga negara Yang semakin Apa namanya Terangkat Kemanusiaannya Dan Persis ketika Apa namanya Sebenarnya Hari ini Persoalan Martabat Warga negara Bangsa Itu menjadi Pertanyaan Ketika Pemerintah Sebenarnya Digugat Soal bagaimana Sanggup Memberikan Mewujudkan Keadilan Sosial Ketika Terjadi Protes Besar Terkait Dengan Sebenarnya Bagaimana Menjamin Sebuah Proses Hukum Yang berkeadilan Itu yang Menjadi Pertanyaan Kita Dan Korupsi Adalah Korupsi Itu adalah Pelanggaran HAM Korupsi Adalah Kejahatan Kemanusiaan Korupsi Menistahkan HAM Sehingga Kita Menjelai Bagaimana Sebenarnya Penegakan HAM Secara Menyeluruh Juga akan Ikut Strategi Besar Dari Membandatan Korupsi Indonesia Itu Dari Terima kasih Kepada Para narasumber Mas Bonar Tigor Terima kasih Mas Bonar Terima kasih Sudah menjadi narasumber Kita hari ini Semoga Lain waktu Kita Mudah lagi Menjadi narasumber Rekusi Yang Berdua Mas Yusuf Terima kasih Mas Yusuf Soloso Politi Senior Di lembaga ini Dan Mas Agung Terima kasih Dan rumah Terima kasih Kepada Rekan-rekan media Awartawan Yang sudah Bersetia hadir Dalam rangkaian Diskutasi setiap minggu Dan semoga Melalui diskusi ini Kita tetap Mewujudkan Kebudulan kita Mencerahkan publik Dan kita berharap Besok matahari Masih Terbit dari Ufuk Timur Dan tenggelam Dari Ufuk Barat Dan kita tidak pernah letih Untuk mencintai Indonesia Terima kasih 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 Terima kasih